Di sini, ini um, ini um, no, yung agam soal Enak, makasih lida lah, sini lida Menjamah berasa bersama Selasih Selasih tumbuh di ujung laman Kerjasama bahasa mengeratkan kasih Mesra berlabuh sepanjang zaman Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih di ucapkan kepada Puan Aminah Awambasa Kerana sudi mengucapkan ucapan sambutan Serta menjual bantuan kepada kami Terima kasih Saya kembalikan semula kepada Saudara Jasni Akhubi Persil Terima kasih Asra Tadi bila berbantuan memuji saya Presiden bahasa Jasni Matlani Naik Presiden Yuri Durabi Apalah ada pada Jasni Seperti pipit hingga pipadi Mudah diri Mudah diri, mudah diri malamnya Baik seterusnya Ke kampung Pusila Sehingga teritipan Mengambil jelami Kepada Datuk Sembah diberi Mohon rasmi Jika majlis kami Meneruskan acara majlis Dengan penuh Tazim Mempersilahkan Yang rumah Datuk Untuk menyampaikan ucapan Perasmian Majlis Dipersilahkan Yang rumah Datuk Kena balas Datuk ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Kedua pemantunya kita Juru acara Saudara Jasni Dan saudara Aslam Yang saya hormati Yang lebih bahagia Datuk Jasni Pandani Saya tak lama sebenarnya Dulu dia pinci Macam saya juga Sekarang Ceput makan Badan Jika cukup besar Presiden Bahasa Dan sastra Negi Sabah Beratakan Pak Hujatan Kuasa Lembaga Kuasa Dilan Kuasa Kuasa Dan yang berbahagia Datin Yang saya hormati Yang berbahagia Kuang Aminah Pengarah Tuan Bahasa Dan Ustaz Tantri Sabah Yang berusaha Tuan Cekdu Nurli Berusaha 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 Pengajur Pukrin Daripada Hingga Kemalam ini Yang saya hormati Sahabat-sahabat saya Pemimpin-pemimpin yang hadir Bersama-sama Malam ini Tuan 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 Nurli Salim Salam Naik Ketua Bahagian Tuan Aris Ibu Aukuka Dan Ahli Kuasa Kuasanya Tuan 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 Yang saya hormati Sahabat saya Datuk Duktur Mukram Takula Ahli Juhan Kuasa Padi Warisan Bersama-sama Yang dikasih Anak-anak Bahasa Jiwa Bangsa Kaki tangan Jabat Iwan Bahasa Dan Pusatakan Dibisaba Ahli-Ahli Kuasa Badan Bahasa Dibisaba Saya memang juga Tunggiran lah Tapi dulu-dulu Pernah juga saya belajar Belajar sedikit-sedikit Sebenarnya Saya pandai juga menulis Tetapi Ingatlah Semua orang Beli menulis Tetapi Tidak ramai Yang Menjadi Menulis Macam Di daerah Bertas ini Ramai Rakan-Rakan Pembeli saya Yang ada di sini Cikgu Rakyat Salir Terima kasih Terima kasih Yang berhormat Datuk Dan mohon Daku terus Berada di Petas Untuk kita Menikmati Acara seterusnya Terima kasih Ya, dari itu silahkan semua setahun kehormat berada di Tentas bersama dengan yang hormat Datuk. Kalau tadi Datuk berbantun saya yang buah kepayang, saya juga ada. Yang manggis bukan sumarang manggis, manggis dimakan bersama isi. Majlis bukan sumarang majlis, majlis malam citra puisi. Nah, itu dia. Baiklah. Dan untuk perhatian ataupun kita tumpukan dahulu sebelum kita melakukan gimmick perasumian ini, mari kita tumpukan perhatian kita untuk menyaksikan montaj ini berkaitan dengan pelancaran buku-buku penulis Sabah. Sebanyak sembilan buah buku yang akan dilancarkan pada hari ini. Ayo kita sama-sama saksikan. Dan begitu juga dengan tuan-tuan perempuan, hadirin-hadirat, bolehlah sama-sama kita menyaksikan yang sembilan buah buku yang akan dilancarkan pada malam ini. yang masing-masing tajudnya akan kita beritahu selepas ini. Kita ada sembilan buah buku pelbagai genre. Dan antaranya yang saya sebutkan, novel Selendang Merah Jambu, karya Salvia Ros, buku apresiasi dan bimbingan penulisan, karya Raymond Majlumat. Itu kita akan saksikan nanti. Seterusnya, kumpulan cerpen cerita burung yang muncul di jendela si pemikat burung dan pemancing aneh, Datuk Jasni Matlani. Seterusnya, kumpulan cerpen seikor ramah-ramah gembara di Kota Mimpi, Aminah Sambion. Novel Anak Syurga, karya Siti Rahmah J. Ibrahim. Kumpulan drama perempuan bertopeng di bilik terakhir, Hasan Haji Saprin. Kemudian, novel Jalan Seribu Liku, hasil karya Juri Gurabi. Seterusnya, kumpulan puisi rindu yang tertangguh, Duliam Suwari. Dan seterusnya, novel Kurnia, Dr. Siti Aisyah Mat Saat. Itu dia, sembilan buah buku yang akan dilancarkan pada malam ini. Dan kita amat berbangga sekali, sementara menunggu persiapan montaj kita berlangsung. Kita amat berbangga sekali, dan terlibat juga penulis-penulis daripada Pitas, termasuklah Sudara Juri Gurabi, Datuk ya. Dan kita harapkan juga, mudah-mudahan selepas ini akan adalah generasi-generasi muda dari Pitas ini, yang akan lahir sebagai penulis ya. Mungkin juga selepas ini, mungkin anak dan cucu, Datuk-Datuk ramai-ramai mempunyai undangan kita sebenar malam mencitra puisi pada malam ini, sebenar festival puisi AC antarabangsa ke-2, 2023. Terima kasih telah menonton! Dan mari kita mohon berikan tepukan selepas ini, selepas saja selesai gini pelancaran ini kita berikan tepukan paling gemuruh, sebuah yang menandakan terlancarnya sembilan buah buku penulis anak-anak kelahiran Negeri Sabah ini. Begitu ya, selesai ataupun terlancar sudah sembilan buah buku penulis Sabah. Terima kasih di atas kebukan yang diberikan. Baiklah, yang berhormat Datuk terus saja berada di atas Puntas, sekarang ini temuluan yang berhormat Datuk dan yang berbagi Datuk Jasni Manlani dan juga Puan Aminah Awang Basal. Pada petang tadi, Datuk ya, kita mengadakan seimbara deklamasi puisi di tempat kita mengadakan acara pada pagi tadi. Dan seramai sembilan, lapan orang Datuk ya, yang telah mengambil bahagian dalam seimbaran cukup segini ini, cukup menampakkan persaingan yang hebat. Lapan orang telah pun berhentap tadi petang, Datuk ya. Jadi, setelah diadili oleh pengadil-pengadil yang berpengalaman dan hebat, kita telah mengenalpasti seramai empat orang pemenang pada malam ini, Datuk, yang bakal kita berikan hadiah sebagai penghargaan kerja keras mereka pada petang tadi. Oke, baiklah ya, kita akan lakukan selepas ini, Datuk. Selepas ini kita menyampaikan hadiah kepada pemenang semara deklamasi puisi, permintaan dan berpengajur, Datuk, supaya kita bergambar di hadapan banner yang kita baru dilancarkan tadi. Selepas ini, Datuk ya. Baiklah, kita akan mengumumkan pemenang pertandingan deklamasi sajak peringkat daerah Pitas yang telah diadakan pada petang tadi. Baiklah, saya rasa kalau ada di sini pemenangnya, kita terus saja maju ke hadapan untuk menerima hadiah kepada yang berhormat Datuk. Kalau tidak ada, kita hatarkan wakil ya. Baiklah, kita untuk tempat yang keempat, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pitas II, tempat yang keempat, pertandingan deklamasi sajak peringkat daerah Pitas jatuh kepada Novina Jam Mari. Silakan. Silakan. Kalau ada terus mengambil hadiah, ya ada. Tahniah, ini dia. Novina ya. Bagaimana aksi tadi petang Novina? Itu akan dipertutungkan semasa bertanding di Kota Kinabalu pada masa akan datang. Itu dia. Mungkin Novina terus berada di sebelah, berkali untuk si bergambar selepas sini. Novina terus berada di sebelah sana, ya. Baik, tempat di atas. Baik, terima kasih. Tempat yang ketiga, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pitas II juga, Kita persilakan, tempat yang ketiga, Selstina Matunjin. Kita persilakan. Ada, terima kasih. Ya, ini dia. Jadi kalau yang berpadatuh melihat kesempatan mereka tadi petang, memang kita rasa kagum, ya. Dan mungkin ada permintaan datuk, Selepas ini mereka akan ulangi kesempatan mereka tadi petang. Mereka hafal yang warna datuk, Mereka hafal puisi-puisi ini. Dan seterusnya, Saya menongkah arus kali ini. Kalau biasanya kita terus sebutkan Johan, Kalau biasanya kita akan sebut Neck Johan, Kali ini saya akan sebutkan Johan dahulu, ya. Dan tidak disebut berwarna Neck Johan malam ini. Baik. Johan, Pertandingan Deklamasi Sajak Peringkat Daerah Pitas. Dari S.M.K. Pitas. Buar Aventure Kinglius. Dipersilakan. Kalau tidak ada, Persilakan wakil untuk mengambil hadiah ini. Persilakan. Ini cekunya, ya. Ini cekunya. Mungkin cekunya juga yang menyedik. Penolongkanan kokerikulum kita. Itu dia ceku Rosmin Oyo, ya. Bolehlah silakan ceku Rosmin. Baik. Tempat yang kedua, Ataupun Neck Johan, Ataupun Neck Johan, Ataupun Neck Juana. Dari Setolah Menengah Kebangsaan, Pinggan-pinggan. Nur Izzatul Syafia, Muhammad Suno. Dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, Kita pindahkan wakil Untuk menerima hadiah ini. Persilakan. Itu dia wakil yang telahpun Naik ke Pitas untuk menerima hadiah ini. Dan seterusnya, Saya akan serahkan, Yang Bapak Datu, Ada satu acara yang signifikan Untuk Bahasa Pitas Yang akan disampaikan Ataupun disempurnakan oleh rakan saya, Asrar. Asrar, silakan. Terima kasih, Tuan Jazki, Atas peluang tersebut. Baik, Sila hadirin sekalian, Kita teruskan Dengan acara penyampaian Sumbangan buku Pelbagai genre Daripada pihak Daun Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah Kepada Bahasa Cawangan Pitas. Maka dengan ini, Majlis mengadolokan Puan Oral Maslin Selaku pengurusi Bahasa Cawangan Pitas Bagi menerima Sumbangan buku tersebut. Dipersilakan. Ia disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Dan Yang Berbahagia Datuk Jasni Matlani Asrar. Itu dia. Dan seperti permintaan awal tadi Yang Mohamad Datuk, Mohonlah disini Datuk, Kita akan Asyik-asik bergambar Sekejap Untuk Gambar Rakaman Kenangan. Biar kita juga Mempersilahkan Semua penulis-penulis Ayo, mari Silahkan Silahkan Saudara Amini Al-Fadil Ismail Dua James Staling Hasmat Saudara Juri Durabi Nor Hayati Norli Masrin Silahkan 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 Ini dia Tentang Puan Kenalilah penulis-penulis Sabah dan penulis-penulis Malaysia kita Inilah dia Penulis-penulis Wajah-wajah penulis Di sisi Ataupun Terus sebelahan Berdekatan dengan Yang Mohamad Datuk Saya masih ingat lagi Kalau anda tidak menjadi Ahli politik Dia adalah penulis Dia kata Itu Datuk Jasni Matani Pernah sebut kepada kami Betul lagi Seperti yang Datuk Mohamad Datuk Beritahu tadi Walaupun Datuk Jasni Matani Bukan seorang politik Tapi ucapannya Macam orang politik Dia kata Itu dia Wajah-wajah penulis Kita Dan anda juga Tuan-tuan Tidak mustahil Lekat jadi penulis Pada sesuatu masa Yang akan datang Usia tidak mengenal Anda sebagai penulis Bermula dari Di usia Masih-masih Boleh menulis lagi Tidak masalah Dan bolehlah Berjumpa dengan Berakan-berakan bahasa Untuk mendapatkan Bimbingan Terutama sekali Warga Pitas ini Jumpalah dengan Menulis Jumpalah dengan Saudara juri Dan sebagainya Ramai Rakyat Yang boleh Memimpin Anda Dan kalau Mau lagi Lebih intensif Bolehlah pergi ke Rumah Bahasa Di Petagas Taman Jumpa Untuk mendapatkan Hidmat penulisan Terima kasih Dato' Jasni Matlanya Terima kasih Puan Aminah Awang Bahasa Terima kasih Semua penulis-penulis Di atas Kesedihan Untuk menaik ke Petagas Bergambar Berusaha dengan Kita semua Ya Pada malam ini Terima kasih Banyak-banyak Dan baiklah Tuan-tuan perempuan Dato' 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 Hadirin-hadirin Yang dihormati Sampai Masa untuk Kita Menikmati Gami Airpon makan malam Ya Dalam masa Selamat Terima kasih Bagaimana kita Ketaksikan Artis kita Yang dihormati Semalam ini Bersambah dengan Diklamatur Diklamatur Tuisi kita Yang akan Apil ke Puntuk Terima kasih 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 Terima kasih